Disket, mungkin sebagian anak muda zaman sekarang tidak begitu familiar dengan benda kecil yang satu ini. Namun di awal kehadiran komputer, disket merupakan media penyimpanan data portable yang lazim dipakai. Jauh sebelum teknologi penyimpanan berkembang pesat seperti saat ini, kehadiran disket memang menjadi sebuah fenomena tersendiri. Benda kecil ini nyatanya mampu diandalkan sebagai penyimpanan data secara portable, meskipun dengan bentuk fisik yang besar dan kapasitas memorinya yang kecil namun disket mampu mengangkut file dari komputer ke komputer lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, disket mungkin sudah bisa dianggap sebagai fosil teknologi. Sulit nampaknya membayangkan bagaimana media penyimpanan sekecil dan seringkih ini bisa berguna di kehidupan sehari-hari. Namun, saat itu dunia teknologi memang masih berada di ambang pagi. Disket merupakan salah satu perangkat komputer yang juga dinamakan sebagai floppy disk. Disket merupakan salah satu media penyimpanan yang memang sekarang sudah tidak digunakan lagi karena sudah ada hard disk, baik itu hard disk internal maupun eksternal. Perlu dipahami bahwa disket adalah sebuah cakram magnetik yang memiliki kapasitas sangat kecil. Bayangkan saja kapasitasnya kurang lebih mencapai 1,44 MB. Dengan kapasitas tersebut kira-kira sekarang hanya bisa digunakan untuk menyimpan 1-3 dokumen berformat PDF. Hal inilah yang membuat disket sudah tidak digunakan kembali karena sekarang file-file yang kita miliki atau yang ada di internet memiliki kapasitas yang sangat besar. Jika diperhatikan, disket memiliki bentuk yang lentur dan juga tipis dengan dilapisi sebuah persegi yang biasanya juga berbentuk persegi panjang. Coba sahabat jaduler selihat gambar di video ini. Di gambar tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok antara satu buah flash disk yang biasa kita pakai sekarang dengan tumpukan disket yang memiliki kapasitas yang hampir sama. Awal mula penggunaan disket adalah di tahun 1967 di mana ketika IBM atau International Business Mesin mulai menugaskan bagian divisi penyimpanan, agar supaya mereka mampu membuat sebuah sistem yang sangat sederhana yang nantinya bisa digunakan untuk meloding mikrokode agar bisa masuk ke dalam mainframe 370. Kemudian pada tahun 1971, para teknisi IBM yang diketuai oleh Alan Sugar pada akhirnya telah berhasil membuat disket atau floppy disk pertama. Memang ketika pertama kali dibuat, mereka tidak menamainya sebagai disket maupun floppy disk namun lebih terkenal dengan istilah memory disk. Adapun kata floppy sendiri berasal dari sebuah kata yang berarti fleksibel. Alasannya karena memang media penyimpanan yang satu ini bersifat fleksibel. Setelah itu, pada tahun 1975, ada sebuah perusahaan bernama Borux Corporation yang kemudian mulai mengembangkan sebuah prototep disket ini yang memiliki ukuran sebesar 5 inci. Tujuan mereka mulai mengerjakan proyek ini adalah keinginannya untuk menciptakan sebuah alat yang nantinya dapat digunakan sebagai pengganti dari disket yang berukuran 5 inci tersebut. Akan tetapi, pada akhirnya perusahaan ini sepertinya mengalami kesulitan sampai tidak lagi melanjutkan proyek tersebut. Satu tahun kemudian, disket sudah secara resmi berhasil dibuat oleh Alan Sugar dan para teknisinya, yang sebenarnya merupakan permintaan dari sebuah perusahaan komputer yang bernama Laboratories. Mereka berkeinginan agar supaya media penyimpanan yang satu ini bisa dimanfaatkan untuk komputer mereka. Semenjak itulah para produsen dari komputer yang lainnya juga mulai menerapkan ide yang satu ini. Kemudian di tahun 1980, mulailah disket tersebut ditawarkan ke berbagai perusahaan dengan masing-masing dari sistem komputer menggunakan format yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Pada tahun 1981, Sony berhasil membuat dan memperkenalkan disket mereka yang hanya berukuran 3,5 inci. Kemudian di tahun 1984, Apple Commuter memutuskan untuk menggunakan disket garapan Sony tersebut, untuk kemudian dipasang pada komputer Macintos yang setelah itu terus berkembang dan sempat menguasai pasar sepanjang era 90-an. Disket ini juga termasuk benda yang rentan error atau rusak, bahkan percikan air, debu atau goncangan ringan sekalipun nyatanya dapat merusak fungsi dari disket ini, yang mengakibatkan file di dalamnya bisa korup atau rusak. Gak kebayangkan, ketika alat ini menjadi andalan dalam menunjang aktivitas, baik pekerjaan maupun belajar, namun mendadak harus rusak, karena sebab yang sepele, pastinya jadi dongkol banget ya. Nah sahabat jadulers, itu dia sedikit cerita tentang disket ini. Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.